Selamat malam, Pemirsa Warta KBTV. Ini rekaman kita tekap layar dari sebuah Facebook. Satu detik, aksi merampokkan pecah kaca. Pecah kaca yang terjadi di top 100 Raniaga Emas, Batam Center, atau jauh dari Simpang Kalista, atau Kalista yang ada Batam Center. Nah ini kelihatannya mobil R3 ya, Putih ini baru datang dari keluar seorang cewek. Mungkin namanya di dalam laporan Facebook yang terposting, namanya Mikhail Nawa. Dan jam yang lalu pada hari namun terdatang, kayaknya celingkuh apakah ini tersangkanya. Nah ini kayaknya memang tersangkanya dua ya, dua atau tiga orang sepertinya. Yang videonya ada lima menit, apakah perlu kita percepat. Oh ya, kayaknya dua orang ya. Ini baju merah dan kayaknya sepertinya sudah mengetahui mobil colong tersangka ini dari sebelumnya ya. Nah, kenapa dia ngomong, kenapa dia lihat. Nah, di dalam Facebook itu sendiri, yang diposting oleh Mikhail Nawa pada hari ini, tanggal 31 Mei 2022. Sekitar 6 jam yang lalu ya, siang tadi ya. Nah, ini sepertinya... Ada diputar hampir lebih dari 70.527 tayangan. Dan hanya beberapa komentar, 30 komentar. Dan komentar-komentar tersebut, ada yang berisi tentang menyalahkan korban, seperti sembrono. Ada juga yang menilai, berarti kamu sudah dikukin dari rumah. Di rumah diincor sudah lama, akhir-akhirnya. Ya, ini kita lihat, disini tersangka berbaju hitam, berakuran telepon, bagian telepon. Kita tahu, dia tadi pas korban turun langsung masuk minimarket atau supermarket itu, korban yang berlaku berselisih. Tiba-tiba pengendaraan motor merah datang. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini motor merah balik lagi. Berarti 2 atau 3 orang ya. Jadi, motor merah ada. Berarti 2 motor ya, disini kita lihat. Nah, itu motor merah datang lagi. Berarti memang tersangkanya ada 2 atau 3 orang. Nah, motor merah mengawasi. Nah, sebelum beraksi, masuk pula mobil Honda W. Untung bang korban ya. Yang pasti memang tersangka ciri-cirinya itu baju hitam ya. Nah, tapi telepon dari itu, bagi anda menyaksikan video ini tentu akan mengetahui kalau security lah ya. Minimal tahu. Ada rancangan cenguk di mobil. Ada rancangan lihat-lihat mobil. Kurang-kurang gelisah. Motor mandir, maju mundur. Ada motor. Berarti ini ada. Berarti sudah bisa ditangkap. Spekulasi bahwa akan ada aksi kejahatan. Minimal security harus paham lah ya. Gitu ya. Tapi kita nggak bisa sarankan security. Mungkin security mempercayai ada kamera ini ya. CCTV. Nah, ini masih dilihat. Yang dari mobil hitam udah turun ya kayaknya. Belum ya. Udah tadi ya, maju putih. Nah, ini pura-pura nelfon, pura-pura nelfon, duduk lagi, lihat lagi, duduk lagi. Nah, dia. Ini pada menit keberapa? Menit keempat. Nah, dia lihat, dia lihat. Dia pecah kaca. Waduh. Dia dorong aja ya. Bukan dipukul ya. Dia dorong, ambil, kabur. Oke. Cepat saja. Berarti memang. Coba kamu cepatin pas aku keluar itu. Nah, iya. Ini dia. Iya. Anehnya. Itu siapa ya? Itu motor merah dulu ya? Apakah ini bagian dari korum pelaku kah? Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ada CCTV ya. Ini dia. Yang berada di Batang Center ya. Batang Kota. Pada 31 Mei 2022. Terima kasih. Semoga ini menjadi waspada bagi anda semuanya. Yang biasa pergi ke minimarket sendiri, naruh barang. Ini jamnya enggak tahu jam berapa ya Tapi pasti ini pelajaran lah ya Bagi kita semua Intinya ada yang Cenggak cengguk Di depan, perpulauan telepon Perpulauan telepon, balik Ya Berarti akan ada beraksi Terima kasih Terima kasih